Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sambungan yang kami lakukan sekitaran 1,5 minggu yang lalu. Saat eksekusi sudah mulai memasuki musim penghujan. Dan ini sudah tampak tunas yang keluar dari sambungan ini. Dan ini adalah dari jenis tanaman mangga. Kemudian ini ada dari jenis tanaman jabu air saat eksekusi juga sudah mulai musim penghujan. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman. Seberapa efektifkah sambungan atau grafting yang dilakukan pada saat musim penghujan? Lalu apa saja kelebihan dan kelemahannya melakukan grafting saat musim penghujan? Hujan yang turun merupakan berkah bagi kita semua. Begitu juga untuk tanaman. Dimana air hujan yang turun itu mengandung kadar nitrogen. Sementara nitrogen atau N itu sendiri merupakan salah satu unsur haram makro. Ada pun peranan unsur N itu sendiri adalah untuk pertumbuhan suatu tanaman. Dan biasanya mengakhiri masa dormansi dimana beberapa bagian ujung yang tadinya setak atau tidak tumbuh itu akan tumbuh. Sehingga tidak heran saat musim hujan itu banyak tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu sedang mengeluarkan tunas muda atau daun muda. Hal ini dikarenakan unsur haram atau nitrogen tercukupi melalui air hujan. Kembali lagi ke tema lalu apakah saat musim hujan? Efektifkah kita melakukan sambungan atau grafting pada suatu tanaman? Air hujan yang masuk ke dalam sambungan dapat mengakibatkan terganggunya sambungan. Terganggunya sambungan itu akan berefek. Entries yang kita pasangkan tidak akan melekat sempurna. Dan lama-lama nutrisi yang dialirkan dari rustok atau batang bawah akan terganggu sehingga menyebabkan sambungan kita menjadi gagal. Namun berdasarkan dengan pengalaman kami, grafting atau melakukan sambungan saat musim penghujan justru bagus untuk percepatan dari keluarnya tunas. Tentu saja tunas entries atau batang atas dikarenakan tanaman sedang masa periode tumbuh, efek dari ketercukupan dari unsur hara N yang diperoleh melalui air hujan. Tentunya dengan catatan, sambungan yang kita lakukan itu memang harus terhindar dari rembesan air hujan yang menyebabkan sambungan itu akan menjadi busuk ataupun menjadi mati. Sarat yang paling dasar dalam hal untuk melakukan sambungan adalah sayatan antara rustok atau batang bawah dengan entries ataupun batang atas itu harus benar-benar menempel sempurna. Sarat yang kedua, sambungan wajib terhindar dari air ataupun barang-barang lain yang dapat mengganggu proses sambungan. Jika dua syarat itu sudah terpenuhi, maka melakukan sambungan atau grafting baik di musim kemarau ataupun musim hujan, insya Allah akan berhasil. Lalu lokasi mana atau titik mana yang bagus saat di musim hujan pada saat melakukan grafting? Berdasarkan pengalaman yang mudah kami lakukan, lokasi yang paling bagus justru ada di bagian ujung. Hari ini dikarenakan, unsur hara nitrogen yang didapat dari air hujan akan merangsang pertumbuhan terutama di bagian pucuk-pucuk tanaman. Sehingga jika kita melakukan penempatan grafting di bagian pucuk tanaman, efeknya adalah sambungan yang kita pasangkan di bagian pucuk itu akan lebih cepat untuk keluar tunas baru pada entries yang baru. Kemudian untuk musim kemarau, sebaiknya dilakukan di bagian tengah tanaman dengan metode sambung sisip. Hal ini dikarenakan saat musim kemarau tanaman relatif tidak tumbuh, sedangkan energi disimpan di bagian batang atau di bagian tengah tanaman. Jadi kesimpulan kami, musim kemarau ataupun musim hujan sama bagusnya untuk melakukan grafting atau melakukan sambungan. Yang membedakan adalah kecepatan untuk keluarnya tunas pada entries baru atau berdatang barunya. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami, untuk musim hujan itu malah justru lebih cepat tumbuh tunas barunya. Namun jangan lupa gunakan penutup ganda, bisa menggunakan plastik sungkup dari plastik es atau plastik lainnya. Sekali lagi tujuannya adalah supaya air hujan tidak masuk ke dalam sambungan. Semoga video ini bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.